Assalamualaikum Gusnope dan para pengikutnya Kali ini aku akan merekomendasikan microphone iPhone untuk Gusnope nih Dan buat penonton yang lain juga yang mungkin hobi ngevlog ngevlog kayak gini Pake iPhone kayak gini bisa ikutin tips ini Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku nonton videonya Gusnope sama Livi Renata yang lagi belanja kamera Dan disitu tuh aku gua atel banget aku pengen ada disana Karena orang-orang yang di toko itu menurutku ngawur ketika ngerekomendasiin barang Dan terkesan ga tau produk Masok Gusnope yang kontennya sat-saat-saat-saat-saat-saat Malah direkomendasiin kamera Sony A74 Ya aku punya Gus kamera Sony A74 tuh aku punya ini loh kameraku Sony A74 Tapi kan itu kurang cocok kalo dipake sama Gusnope yang kontennya sat-saat-saat-saat Lebih cocok pake iPhone Menurutku Gus Nopek tetep aja pake iPhone seperti ini Tapi tambahin microphone kayak gini Dan nanti digantung di baju seperti ini ya Ini akan membuat kualitasnya naik Tapi setupnya tetep simple Tapi sebelum kita bahas microphonenya Gimana cara pakenya Aku boleh gak sih jengkel dulu? Aku tuh sebel banget sama orang-orang di toko itu Ini aku gak sebut nama tokonya apa ya Karena aku yakin ada juga toko-toko lain yang kayak gitu Ini aku mau kritik sama tokonya Please banget nih kalo ada orang beli Pertanyaan pertama yang ditanyain sama pembeli adalah Selamat datang Mau nyari apa? Mau nyari Mau nyari kamera? Tanya nih tanya nih Kebutuhannya untuk konten apa? Masa sih Gus Nopek yang kontennya Wess 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 Disodorin A74 Ini nih fiturnya udah 4K 60 Kayaknya kok kurang ya Kemudian yang aku jengkel lagi Salah satu orang di toko itu bilang kalo Kalo untuk Android masih bisa diakalin Tapi kalo iPhone udah gak bisa Hah? Apa itu? Jangan bilang gak bisa lah Bilang aja gak tau Kalo anda gak tau itu gak apa-apa Gak ada salahnya gak apa-apa Bilang aja Kami gak tau ini bisa dipake di iPhone atau gak Ini aku kasih tau ya Semua microphone itu bisa dipake di Android Semua microphone itu bisa dipake di iPhone Cuman perkara kabelnya aja Aku udah bikin tutorial gimana caranya pake microphone di HP itu udah dari tahun 2017 Sebelum microphone-microphone wireless kayak gini tuh rame Jadi perlu kalian garis bawah ini Semua microphone itu bisa dipake di HP Ini tinggal perkara kabelnya aja Kalian bisa pake kabel kayak gini Kabel ini Kabel ini Sesuaiin aja sama HP kalian Aku akan merekomendasikan microphone terbaik buat Noppe Ini adalah rekomendasiku Jadi ini adalah terbaik versi aku Apakah ada microphone yang lebih baik dari ini? Banyak Dan rekomendasiku juga gak harus diikutin kok Aku gak disponsorin siapapun Aku tuh reviewer microphone Yang biasa dikirimin microphone sama brand-brand mic kayak gini Dan aku tes aja semauku gitu Dan 7 Rimes termasuk brand baru yang menurutku cukup oke Gak kalah sama Saramonic Ini aku unboxingnya di rerumputan Aku kasih landasan tas aja ya Biar gak basah nih Basah-basah embun nih Oke ini adalah 7 Rimes Rimo Mic Pro LN LN itu adalah lightning ya 7 Rimes Rimo Pro ini ada 2 varian Ada varian yang pake lightning Ini untuk iPhone Dan ada juga varian yang pake USB Type-C nih Serinya adalah Rimo Mic Pro UC USB Type-C ya Jadi kalo yang ini tuh bisa kita pake di laptop Dan bisa juga kita pake di HP Android yang USB Type-C Nah tapi di video ini aku akan khusus ngebahas yang lightning aja Karena Gus Nopek pakenya iPhone Ini adalah 7 Rimes Rimo Mic Pro LN LN itu dari kata lightning ya Jadi ini colokannya lightning Cocok dipake untuk iPhone Tinggal kita colokin aja ke lubang chargernya Oke ini adalah 7 Rimes Rimo Mic Pro LN ya Dari boxnya kita udah bisa liat bentuk microphone nya kayak gini Ini adalah 2,4 GHz Digital Wireless USB Microphone Ini tipenya yang lightning ya Di bagian belakang disini kita udah dapet kartu garansi dari PT.VC Moda Andalan Selama 1 tahun Ini ya garansi 1 tahun Kemudian ini untuk spesifikasi teknisnya Seperti ini Yuk langsung kita buka aja dan liat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya Ini ya 4 lightning interface Dia bisa untuk iPhone dan bisa juga untuk iPad yang masih pake lightning Wih muter apa nih Disini ada magnet gitu Ini untuk ke MagSafe kali ya Gak tau juga nanti kita coba cek Jadi disini ada 3 barang ya Yang pertama ini adalah receiver Atau yang dicolokin ke iPhone nya Disini dia portnya tuh lightning kayak casan gitu Kita bisa langsung colokin aja ke iPhone Ini iPhone berapapun bisa ya Disini aku contohin pake iPhone 7 Ini ada casingnya susah kita harus lepas dulu Ini kita colokin kesini Nah seperti itu aja Dia langsung nyala ya ini ya Keliatan gak? Tuh Jadi apapun iPhone kalian bisa pake microphone ini Yang penting portnya lightning Ini pas aku pake di iPhone 13 Pro Walaupun dia pake casing masih bisa ya Masih bisa masuk ya Jadi tergantung casingnya juga Ini nyala nih dia Tanda kalau masuk Tergantung casingnya Tergantung HPnya juga sih Kalau misalnya gak bisa pake casing Ya copot aja dulu casingnya Atau kalian cari casing-casing yang tipis kayak gini Kita bahas nih untuk receivernya Oke di bagian sisi sampingnya Disini ada port USB Type-C Ini kita bisa pake untuk audio monitoring ya Jadi kita bisa mendengarkan suara yang sedang direkam ketika rekaman Kemudian disini ada tombol M atau S Mono atau Stereo ya Ini kita juga bisa pake untuk pairing Ketika dia gak connect Tapi secara default dia akan connect secara otomatis kok Udah kayak gitu aja Simple banget guys Kemudian disini ada dua buah transmitter nih Ini transmitter atau yang ditaruh di hostnya ya Yang ditempelin di baju orang yang ngomong gitu Ini bentuknya kayak gini Kotak minimalis seperti ini Dia bisa di charge pake USB Type-C Yang udah didapat kabel charge-nya Di dalam paket penjualannya Kemudian disini ada tombol mute ya Dan untuk nyalain mikrofonnya Jadi kalau kita mau nyalain Pencet dan tahan tombol ini Nah itu dia langsung nyala ya Ini kedip-kedip karena belum connect Karena ininya belum kita colokin ke iPhone Kalau misalnya kita udah colokin ke iPhone Seperti ini Dia akan nyala tuh Nah nanti dia gak kedip-kedip lagi Ya dia anteng gitu kalau udah terkoneksi Ini ketika aku ngomong Audionya udah masuk tuh Cek, cek, cek Oke ini keduanya tuh sama aja Kita lanjut pembahasannya ke samping sini Ada volume Dan ada tombol reset Kemudian disini ada untuk pairing Di bagian belakang disini ada clip Untuk dijepitin ke baju Di bagian atas disini ada mikrofon internalnya Yang kotakan gede gini Jadi kita gak perlu pakai mikrofon tambahan lagi Tinggal dijepitin aja Udah langsung bisa dipakai Kemudian lanjut di bagian bawahnya sini Masih ada lagi ya Ini masih ada kotakan lagi Kita coba lihat Disini ada pouch nih Untuk kalau kita bawa-bawa ya Ini kita bisa masukin ke sini ya Jadi lebih enak ketika bawa-bawahnya Nah udah Gampang tinggal disakuin aja Terus disini masih ada lagi apa nih Ini adalah kabel untuk charging ya Kabel USB Type-C Jadi menarik banget nih Satu kepala USB Dan tiga ujung USB Type-C Jadi kalau kita mau ngecas Gampang aja tinggal colokin ini Ke satu batok charger Dan kemudian colokin ke tiga unit tadi Langsung ngecasnya tuh sekaligus gitu Gak makan colokan Kemudian disini ada Wind Muff Atau Dead Cat nih Ini untuk mengurangi angin Kalau misalnya Shootingnya tuh di kondisi-kondisi Yang berangin banget gitu Jadi kita tinggal masukin aja Wind shieldnya ini ke bagian transmitter mana Ini ya Mikrofonnya kan ada di sebelah sini Nah ini kita tinggal masukin aja kayak gini nih Di selukup ke Jadi dia kayak karet gitu Nah Nah seperti itu aja Ini kepake kalau misalnya kita shooting di pantai gitu Atau kondisi yang berangin banget Untuk mengurangi suara anginnya Kemudian disini ada dua ya ini ya Yang kayak tadi bulu-bulu ini ada dua Kemudian disini ada buku petunjuk penggunaan Buat yang belum pernah pake mikrofon kayak gini Bisa banget nih Baca-baca buku petunjuk penggunaannya Udah dilengkapi gambar-gambarnya juga Terus ini ada kartu garansi yang internasional Kemudian ini ada Q-Pass Masih ada lagi gak? Ini ada lagi nih Satu buah kabel Yang fungsinya Kalau misalnya kalian ada kameramen Gus Nopek ada kameramen nih Kemudian kameramennya tuh pengen dengerin Suaranya ketika rekaman Nah ini bisa pake ini Jadi ya Di bagian Tadi ada Receivernya ini kan yang dicolokin ke iPhone Nah Ini kita colokin kesini Ini kita bisa colokin ke headset Jadi orang yang lagi ngerekamin Kameramennya bisa dengerin lewat headset Jadi kalau ada angin atau ada gangguan apa di audionya Kameramen bisa ngingetin Karena dia kan udah dengerin dari headset Nah kita tinggal colokin aja receivernya Terus buka aplikasi kamera Masuk ke mode video Rekam Udah sesimpel itu guys Jadi sekarang Dari tadi sebenernya ya Dari awal video tuh Kalian udah dengerin Kualitas suara dari Seven Rhymes Rimo Mic ini Aku pakein di sebelah sini ya Ini kira-kira setupnya seperti ini Simple banget Praktis banget guys Sekarang aku bakalan coba Untuk tes jarak ya Ini aku ukur aja pake langkah kaki Jadi aku akan jalan Satu Dua Tiga Empat Lima Ini di jarak lima langkah Seperti ini kualitas suaranya Tes Tes Microphone Tes One Two Three Check Microphone Check One Two Three Kita lanjut lagi ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ini di jarak sepuluh langkah Kualitas suaranya seperti ini Check Microphone Check Microphone Check One Two Three Lanjut lagi Ini sepuluh langkah ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ini di dua puluh langkah Kualitas suaranya seperti ini Check 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 Microphone Check Check Microphone Check One Two Three Lanjut lagi ya Ini dua puluh langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ini di jarak Tiga puluh langkah Kualitas suaranya seperti ini Mungkin ketika aku balik badan Suaranya agak putus-putus ya Karena ini adalah Microphone wireless Microphone wireless yang 2,4 GHz Jadi sinyalnya itu kayak sinyal wifi Ketika kita pakai sinyal wifi di hape gitu ya Lagi pakai hotspot wifi Itu kalau kehalangan tembok kan sinyalnya terganggu Jadi berkurang Nah sama ini juga pakai sinyal wifi kayak hape Jadi ketika ada halangan Dia akan berkurang sinyalnya gitu ya Tapi selama kita masih lost Kita bisa sejauh ini nih Di 30 langkah Tadi sekitar disini ya Ini 30 langkah Masih oke Aku coba jaraknya lebih jauh lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ini di jarak 40 langkah Kualitas suaranya seperti ini Cek 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 One two three Aku coba sambil lari ya Kameramen mengikuti aku akan lari nih Ini aku akan coba sambil lari ya Gimana microphone nya ketika dipakai sambil lari nih Dan disana ada traktor juga Di samping sawah nih Kita coba cek Gimana kualitas suaranya nih Ya Satu Dua Tiga Ini di 40 langkah ya Satu Dua Tiga Nah Beginilah guys Kalau microphone nya dipakai Untuk sambil jogging Di jarak 40an langkah Suaranya kayak gini Wow 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 Gimana Oke ya Aku langsung lari cepat ke sana nih Nah buat kalian yang tertarik beli microphone ini Harganya menurutku masih cukup terjangkau ya Di bawah dua jutaan Kalian bisa cek link pembeliannya Oh iya Tadi kan disini ada magnet-magnetan ini ya Ada dua ya Seven Rimes ya Logo Seven Ini fungsinya adalah untuk kayak gini guys Kita kan ini jepitin di baju seperti ini Jadi pake jepitannya kan Tapi kalau misalnya kita gak mau jepitin di baju Ini kita bisa pake magnet ini Dimasukin ke dalam Terus ini kita bisa tempelin aja kayak gini Nah ini kita bisa masukin ke baju Kemudian Seperti ini aja Nah kayak gini Atau bisa dibalik juga Gak tau Ini penggunaannya gitu atau enggak ya Kita bisa balik microphonenya yang di dalam Nah ininya Pinnya yang di luar seperti ini Karena dia ada logonya Seven Rimes gini Gak tau mungkin fungsinya untuk seperti ini juga kali ya Ya disesuaikan aja dengan kreasi kalian lah Beginilah kualitas suara dari Seven Rimes Srimo Mic Pro ketika aku cantolin di baju seperti ini Tes 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 microphone tes Microphone tes One two three Beginilah kualitas suaranya ketika aku pegang microphonenya Ini adalah Seven Rimes Srimo Mic Pro Dan pake dead cat seperti ini Cek 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 Microphone cek Tes microphone tes One two three Sekarang aku pasangin di baju Beginilah kualitas suaranya ketika aku cantolin di baju Seven Rimes Srimo Mic Pro Ketika aku cantolin di baju Kualitas suaranya seperti ini Tes 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 Microphone tes Microphone tes One two three Ini aku pake dead cat ya Jadi beginilah kualitas suaranya Kalian bisa beli microphone ini di official storenya Seven Rimes Ada di Tokopedia dan ada di Shopee Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di